Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah memutuskan pembatalan atau kembali menunda perjalanan ibadah haji tahun 2021. Keputusan ini pun membuat 844 calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang sudah melunasi biaya haji harus rela batal berangkat di tahun ini. Ratusan calon jemaah haji tersebut merupakan calon jemaah haji prioritas yang di tahun sebelumnya juga batal diberangkatkan akibat pandemi COVID-19. Dengan dibatalkan atau ditundainya keberangkatan jemaah haji asal Indonesia pada tahun ini, pemerintah memperbolehkan calon jemaah haji bila hendak mengambil dana pelunasan perjalanan ibadah haji. Pengambilan dana pelunasan ibadah haji bisa dilakukan dengan sejumlah syarat, diantaranya harus melampirkan berkas bukti setor lunas, rekening bank, nomor telepon aktif, serta membuat surat permohonan yang diurus di kantor Kementerian Agama tiap wilayah. Namun sampai saat ini, mengambil kembali biaya haji hanya dilakukan oleh calon jemaah haji yang meninggal dunia. Sementara untuk calon jemaah haji lainnya belum ada yang melakukan pembatalan. Pihak kemenang juga memastikan calon ratusan jemaah haji ini akan kembali mendapat prioritas jika pemerintah kembali membuka perjalanan haji di tahun depan.